Muhammad Syaiful Arief, seorang guru honorer sekolah dasar di bekuk jajaran Reskrim Pores Malang, Jawa Timur. Arief ditangkap karena melakukan penipuan melalui media sosial Facebook. Modus pelaku menawarkan investasi dengan bentuk bisnis online. Pelaku menjanjikan keuntungan hingga 10 kali lipat dalam waktu 3 bulan. Korban yang tertarik diminta untuk menyetor uang dalam jumlah bervariasi. Dengan Dali sebagai modal awal, keuntungan tak kunjung diterima. Para korban melaporkan kasus ini ke kepolisian. Total terdapat 50 korban dalam penipuan ini. Jumlah uang hasil penipuan tersebut mencapai 2,5 miliar rupiah. Barang bukti berupa buku tabungan, uang tunai, serta sebuah mobil hasil penipuan disita kepolisian. Kini pelaku dijerah dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.